Terima kasih telah menonton 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 Lalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 toge ini mungkin jangan berpikiran negatif dulu ya toge toge itu seperti namanya itu toge itu tumbuhan toge ya jadi dia punya filosofi seperti toge dia gampang untuk beradaptasi dengan situasi apapun seperti kita taruh kapas dia bisa bertumbuh walaupun situasi dan kondisi tidak memadai gitu dan dalam pakar itu bertumbuh bertumbuh dengan sangat cepat yaitu filosofi yang kedua yang jadi dari kedua filosofi ini kita kita masih berharap kita punya perusahaan bisa beradaptasi dengan situasi sesulit apapun dan hingga bisa bertumbuh dengan depan dan filosofi yang ketiga jadi kita percaya bahwa hal-hal yang luar biasa pasti berbuah dari suatu yang kecil dan karena kita waktunya cuma dua orang jadi kita merasa kecil gitu tapi kita punya visi ke depan bahwa kita bisa menjadi suatu yang luar biasa jadi akhirnya kita pakai nama toge dan sebenernya juga karena orang bullying gak bisa hijau toge jadi bagi mereka itu sounds exotic gitu jadi akhirnya yaudah kita pakai nama toge aja gitu nah terus ini akhirnya setelah kita bikin usaha sudah berhasil membuat beberapa game terima kasih 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 bahwa elemen dalam buat sebuah game gak cuman dua, kayak tadi saya bilang up, tapi bisa ada up dan programming tapi kita butuh elemen ketiga, yaitu untuk musik nah akhirnya kita ajak temen kita yang namanya AJ, dia adalah music composer, slash programmer juga jadi kita ajak untuk join slash giant ya, kepadanya gede anyway, terus akhirnya dari kolaborasi kita bersama-sama, kita mau mencoba membuat game baru yaitu yang salah satu project ini cukup bangga kan ya, ini salah satu produk yang membangunkan buat kita kenapa? karena dia sudah dimainkan lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia yang cukup cukup sebuah kewawasan buat kita ya walaupun ini video kita lihat, karena gak terlalu baik ya gak terlalu bagus, jangan bikin artinya sih Chris ya, main cukup tapi ternyata ini disukai oleh banyak orang nah itu, ya, jadi sequel game pun asal game play-nya bagus gitu, itu bisa disukai banyak warganya lebih dari, banyak warganya akhirnya kita, dari konsep yang sederhana tadi, kita terus membangunkan kita coba berdasarkan, lalu kita buat sequel-nya dan ternyata, ehm syukur, kita akhirnya dianorik lagi game of the year award dari sebuah, ehm portal dan, yang menarik adalah pada saat kita masuk ke dalam nominasi itu sebenernya banyak banget developer dari seluruh dunia dan, beberapa di antaranya adalah developer yang saya idolakan waktu saya kecil ternyata kita bisa pop it, dan kita bisa menang jadi kayak, waw, it's mind blowing yang dulunya kita lihat mereka itu kayak dewa sekarang itu kayak merasa, wow, kita sejajar menurut gitu terus ya, akhirnya kita berdasarkan, kita bisa terus berkembang bahwa kita coba, ehm make new ideas, new games, yang kita coba terus polis jadi, ini berjalan kan? jadi, kita udah berjalan lebih dari 4 tahun sekarang kita udah menangkan berbagai award saat ini, kita udah punya tim sebesar 12 orang dan, kita udah beradis game lebih dari 17 dan, kita juga bisa, ya merasa cukur bagai, ya karena, hasil yang keras kita itu, akhirnya bisa membuangkan hasil dalam bentuk awards dan apresiasi dari banyak talangan, banyak, apa ya banyak, negara dan, mungkin yang cukup menarik adalah hampir semua award yang kita dapatkan itu lebih, malu dari negara asing bukan dari, dari Indonesia jadi, kita, ehm akhirnya kita lihat di bawah, ternyata Indonesia apresiasi untuk industri game, atau industri lokal, atau peradak kurang dan, mungkin kayak tadi, ehm misalnya kita lihat di Indonesia, dan Singapur gitu ya di Singapur, industri ini bisa bertemu dengan luar biasa, karena, ehm ternyata kalau kita lihat di Singapur kebanyakan, ehm orang-orang yang boleh dari Singapur, ternyata orang Indonesia Mereka dari Indonesia, kalau rasa lebih di Indonesia di luar biasa, beri mereka kebindah dan itu yang kita pengen kita pengen coba ubah gitu gitu, bagaimana sih kita bisa membuat Indonesia lebih lebih hebat gitu dan kita akan menyadari bahwa ternyata kita butuh lebih banyak orang lagi take more than two to tanggo gitu gak bisa cuma kita berdua, atau orang sendiri-sendiri gitu, kita terus semua bergabung akhirnya ini sebuah acara, bersama dengan komunitas di Indonesia semua Indonesia tetap banyak banget orang di Indonesia yang punya visi dan mungkin apa ya impian sama dengan kita, bahwa mereka pengen ubah Indonesia ini maju lalu kita pergi kumpul, pertama kita cuma 12 orang, dari tahun 2010 lalu sampai tahun kemarin 2012 kita ada di UMN, itu menjadi 600 peserta dan tahun ini akan kita ada lagi, dan sekarang perdaftarannya hanya dalam 3 hari udah 400-500 orang dan selama-selama jadi itu kita pengen terus menubuhkan itu jadi visi kita adalah kita pengen Indonesia menjadi leading in global, leading industry kita pengen, kita pengen menunjukkan bahwa kita sebenernya bisa, kita sebenernya mau dan kita percaya bahwa dengan industri kreatif, kita sebenernya bisa membuka beberapa orang kerja baru dan kita mungkin bisa, dalam kembali kita bisa mengurangi kemiskinan karena saya percaya juga kalau industri kreatif itu dengan masa depan kita ya kalau sumber daya alam suatu hari bisa habis, tapi kreatif kita tidak akan bisa habis yang terakhir yang terakhir yang saya sampaikan adalah kita tidak bisa melakukan semua sendiri kita perlu berkolaborasi kita perlu bersinergi dengan orang-orang lain yang penting adalah kita harus mencari passion atau visi yang sama dari situ kita bisa terus panju dan berkembang kita harus mencari terima kasih terima kasih selamat menikmati